Stephen, selamat untuk juara tiga lomba bercerita tentang kisah hidup Ignatius. Stephen menceritakan dengan lancar, isinya jelas dan tepat. Stephen punya suara yang berwibawa. Ini terpengaruh juga dari pribadi Stephen yang lebih serius. Ini mempengaruhimu dalam bercerita. Akibatnya Stephen agak kurang luas. Ada keluasannya, tapi sebagai pencerita harus ekstra. Karena cerita harus menarik. Lalu umumnya yang menyukai cerita adalah anak-anak. Maka gerakan, mimik, ekspresi, membuat berita-berita menjadi hidup diperlukan. Ya, catatan untuk Stephen, gerakan perlu lebih bebas. Jangan monoton hanya di samping, kiri, dan kanan. Ya, bukan cuma tangan. Maju, mundur untuk hal-hal yang sedih, takut. Maju ke depan untuk hal-hal yang positif. Ke atas, pandangan ke atas, ke Tuhan. Kemusuh, dan lain-lain kepada sesama. Itu perlu dibantu dengan perubahan permainan mimik atau wajah. Ya. Kalau wajah cenderung ke depan, ke satu arah. Pendengar nanti cepat bosan. Ya, cepat bosan. Hadirkan situasi apa yang diceritakan itu sedapat mungkin dibuat hadir. Seolah-olah orang dengar. Seolah-olah orang lihat situasi perang. Seolah-olah orang takut. Jangan kena peluru. Karena ceritamu. Karena kisahmu. Ketika engkau menyatakan Ignatius bertobat. Orang-orang juga merasa ingin bertobat. Seperti Ignatius. Saat itu tujuan ceritra. Mempengaruhi emosi perasaan orang. Melalui suara, daya, dan gaya berceritra kita. Gambarkan suasana. Keadaan. Sehingga orang bisa mengalami apa yang kita ceritakan. Saya kira ini hanya tergantung latihan dan keberanian. Pasti kali berikut lebih baik. Maka sukses untuk Stefan. Saya Maria, Maria Afe. Perkenalkan nama saya Stefan Girat Kansil. Usia saya 14 tahun. Mewakili melerohani Santa Monica. Kisah Santo Ignatius dari Loyola. Pendiri Serikat Yesus ini. Dilahirkan pada tahun 1491. Ia berasal dari keluarga bangsawan Spanol. Sejak ia masih kecil, ia sudah dikirim menjadi seorang abdi di Istana Raja. Di sana, ia tinggal sambil berlangan aman bahwa pada suatu saat nanti, ia akan menjadi seorang laskar yang hebat dan menikahi seorang kubu yang cantik. Hingga di kemudian hari, ia sungguh mendapat penghargaan itu atas kegegahannya dalam pertempuran pangkrona. Tetapi, luka karena peluru-pangkrona di bagian tubuh Ignatius membuat ia terbaring tak berdaya selama berbulan-bulan di atas pembaringannya di benteng Loyola. Ignatius meminta buku bacaan untuk menghilangkan rasa bosannya. Ia sangat menyukai buku bacaan tentang kepalawanan. Tapi, di sana hanya tersedia buku-buku tentang kisah Yesus dan para kudus. Karena tidak ada pilihan lain, ia pun membaca buku itu. Berlahan-lahan, buku itu membuat menarik hatinya. Hidupnya mulai berubah drastis. Segala kekhidmatan dan kemuliaan yang ia dambakan dulu, sudah tak berarti lagi sekarang. Ia mulai meledani sikap daripada para kudus dengan berdoa, silih, dan perbuatan baik. Santo Ignatius harus menderita banyak pencobaan dan pengkhinaan. Sebelum ia memulai karyanya yang hebat, dengan membentuk serikat Yesus, ia harus bersekolah. Dengan sebagian murid dalam kelasnya adalah anak-anak. Sementara Santo Ignatius sudah berusia 33 tahun. Meskipun demikian, Santo Ignatius tetap pergi menghubungi pelajaran. Karena ia tahu bahwa pengetahuan ini dapat membantunya kelak dalam kewartaannya. Dengan sabar, ia menerima semua ejekan dan cemokan dan teman-teman sekelasnya. Selama waktu itu, ia mengajar dan mendorong banyak orang untuk mulai beribadah. Karena kegiatan itulah, ia mulai dicerigai oleh banyak orang sebagai penyebar agama yang sesat. Dan ia dipenjarkan dalam sementara waktu. Santo Ignatius sudah berusia 43 tahun ketika ia lulus dari Universitas Paris. Pada tahun 1534, Ignatius bersama dengan enam orang sahabatnya, ia mengucapkan kau Ruhani. Ignatius bersama dengan sahabat-sahabatnya, yang pada waktu itu belum menjadi imam, ditemiskan pada tahun 1539. Mereka berikat untuk melayani Tuhan dengan cara apapun itu yang dianggap baik oleh Bapak Suci. Pada tahun 1540, Serikat Yesus resmi diakui oleh Paus. Sebelum Ignatius wafat, Serikat Yesus sudah beranggutakan seribu orang. Mereka sudah melakukan hal-hal yang baik dengan mengajar dan mewartakan Injil. Seringkali, Ignatius berdoa. Berikanlah aku cinta dan rahmat mulia Tuhan. Dengan itulah aku sudah menjadi kaya dan aku tidak memerlukan apa-apa lagi. Santo Ignatius wafat di Roma pada tanggal 31 Juli 1556. Ia dinyatakan kudus pada tahun 1622 oleh Paus Gerdorius ke-15. Marilah, pada hari ini kita berdoa kepada Tuhan dengan menggunakan kata-kata dari Santo Ignatius Noyola. Berikanlah aku rahmat dan cintamu ya Tuhan. Dengan itulah aku sudah menjadi kaya dan aku tidak membutuhkan apa-apa lagi. Sekian dari kisah Santo Ignatius dari Noyola. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.